Intro Wah ini ya Jin ya, foto-foto tokoh-tokoh yang menyuarakan isu-isu sosial dari seluruh dunia nih Iya Ryo, ada Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Dan di daerah ini, di bagian belakang dari Bass Boys and Foots Itu memang sebuah tempat yang didedikasikan untuk para seniman di Washington DC Ataupun yang dari luar kota untuk datang ke sini Dan menyuarakan suara-suara mereka lewat misalnya puisi atau lagu-lagu Dan penampilan-penampilan mereka itu memang menggugah warga Washington DC Untuk membahas isu-isu yang ada di sekitar mereka ya Betul banget Nah dari sini kita ingin mengajak Anda melihat satu restoran yang juga menyuarakan isu sosial ya Ada di Brooklyn di kota New York Di mana mereka melatih para pengungsi untuk bisa bekerja di sektor restoran Emma Storch merupakan restoran populer di kawasan Red Hook di Brooklyn Terutama untuk brunch, makan siang, akhir pekan Walaupun Brooklyn penuh dengan restoran enak dan populer untuk brunch Hanya Emma Storch yang sepenuhnya mempekerjakan pengungsi dan penyintas perdagangan manusia Dulu Claudine berprofesi sebagai aktivis hak perempuan di Burkina Faso Ia mendapat swaka politik dari Amerika Serikat tahun 2014 Lalu mendapat program pelatihan kerja Binaan International Rescue Committee ini Pelatihan di MS Cafe berlangsung Jumat hingga Minggu Selama delapan pekan, peserta berlatih mempersiapkan hidangan di Pandu Chef Profesional Setelah empat bulan berjalan, delapan peserta lulus pelatihan ini Dua di antaranya telah mendapatkan pekerjaan tetap di dua restoran bergensi di New York Keri berharap bisa memindahkan restorannya ke lokasi lebih besar Dan membuka cabang di kota lain Targetnya melatih setidaknya 50 pengungsi selama tahun 2018 Minggu depan Claudine akan merampungkan pelatihannya Dari Brooklyn, New York, Tim VOA Nah Rio di Amerika sendiri itu ada sekitar 41 juta orang Yang berada di garis di bawah kemiskinan Dan mereka itu setiap hari kesusahan untuk mencari makanan Ini yang mengakibatkan warga Amerika itu sebenarnya agak kesulitan untuk mencari makanan Dan ada banyak program-program yang memang dikhususkan untuk mereka Bagi terutama yang mereka ada di bawah di garis kemiskinan Nah ini salah satu programnya, ini namanya Wanda's Kitchen Ini sebuah program kelas memasak yang berupaya mengenalkan gizi yang lebih baik Ini untuk anak-anak terutama dari komunitas kulit hitam Tamra Ray Stevenson mengubah dapur menjadi sarana penyembuhan Tahun lalu, ia meluncurkan lembaga swadaya bernama Wanda Women Advancing Nutrition, Dietetics, and Agriculture Atau Perempuan Memahami Nutrisi, Diet, dan Pertanian Berlokasi di Washington, D.C. dan Nigeria Wanda mengembangkan generasi muda perempuan untuk menjadi pakar nutrisi Ia juga melihat tantangan besar PBB mendeklarasikan aksi nutrisi satu dekade Dan Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan pada 2020 4 juta orang di Afrika akan meninggal akibat penyakit tidak menular Seperti diabetes dan serangan jantung Ahli nutrisi ini mendirikan native soul kitchen di Washington Dan bermitra dengan kelompok lokal di negara-negara Afrika Tamara berbagi pengetahuan tentang makanan warisan Afrika Seperti kembang sepatu yang digunakan untuk memberi rasa pada minuman Dan dipercaya bermanfaat bagi jantung Tamara membuat Wanda Cilik Dan baru-baru ini merilis seri buku Dwi Bahasa Where's Wanda? Wanda Cilik adalah panutan bagi anak perempuan Dalam menyikapi makanan dan kesehatan masyarakat Dengan bantuan Wanda Dewasa, pengusaha makanan Bersama dua anaknya, Nikki rajin mengikuti acara-acara Wanda Samra yakin usahanya akan membantu warga keturunan Afrika Dan seluruh dunia jauh lebih sehat Dari Washington DC, VOA Dan saya Berjina Gunawan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa